Halo teman-teman, masih di konten Kost The Read Nah ini adalah perkenalan member-membernya Dan sebelah saya ini adalah Yono Berakiri Dari Samarinda Keturunan Jawa tapi tinggal di Samarinda Bapak Mama Jawa tapi lahirnya besar di Samarinda Bukan yang Bapak asli Iya Jawa asli Bapak Jawa ibu asli Ini udah muter dimana aja tuh Udah bosen Waktu ini sekarang kenapa Yono itu belakangan? Karena memang Yono ini yang susah dicari di kota Sibuk bener gak ya? Sibuk Yang lain udah Sibuk nge-roadman Mas Harip Nge-roadman Nge-roadman Ini pulang dari Malang Ih padet banget Yono Nge-roadman Habis dari Malang kemana? Habis dari Malang? Nggak ada kemana-mana di Jakarta Pas ada Pindo kan? Pas ada 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 Kenapa? Kejatatan ngapain gitu? Kehidupanmu di Samarinda ngapain sih? Sebelumnya kan di Samarinda kerja Sebagai? Sebagai karyawan Farmasi dulu Tapi memutuskan resign di tahun awal 2019 Sok-sokannya pengen ngejar mimpi jadi stand up comedian Berkarir di entertain Berkarir di entertain Tapi di Samarinda Pengennya nasional Jadi kan aku resign Itu dapet duit BPCS tenaga kerjaan 15 juta Nah rencana aku Mas Harip Mau kubuat keliling Indonesia Untuk ikut audisi suci Misalnya gagal di Surabaya Ikut lagi di Medan Gitu-gitu Sampai dapet lah Sampai habis uangnya itu untuk audisi Tapi ternyata uangnya Ternyata Di tahun 2019 itu Nggak ada sucinya Sampai habis uangnya Uth Bertahan hidup Di Samarinda sendiri Kan nggak ada kabar gitu Sampai ngga ada Nggak ada Ditungguin Nggak ada terus Tapi kenapa nggak pindah ke Jakarta Tapi modalnya 15 juta Nelan Banyak juga ya Nah waktu itu takut ke Jakarta Karena ngebleng Ngebleng Maksudnya Takut ke Jakarta Kerjaan nggak ada Terus Nggak kenal sama siapa Selain takutnya Nyusahin aku Nyusahin orang juga Jadi pengennya Kalau dapet kerja dulu Baru berani Berani merantau ke Jakarta Oke Lalu Kenapa kamu Akhirnya di tahun berapa? 2021 ya? 2021 2021 memutuskan Ke Jakarta Ada dapet kerjaan Ditawarin kerjaan Di Di Jakarta Di Comika Jadi asistennya Ko Erwin Wu Dan kalau nggak salah Yang ngebeliin tiket adalah Panji Belan Belan Jangan buru-buru Jangan buru-buru Gitu Jadi tuh Waktu itu kan Abis Suci nggak ada Udah tuh Rp5 juta tuh dipakai buat bertahan hidup lah Gak kerja Sosokan pengen Fokus Terus tuh di tahun 2020 ada audisi Suci Kalau nggak salah tuh Eh 2019 akhir ada audisi Suci Oh iya iya Suci Wanek Lolos di Banjarmasin Disini nggak? Harusnya berangkat ke Jakarta Cuma karena Covid Lewat online Nggak lolos Oke Nah terus Gimana nih cara bertahan hidup nih Oke Ngomong-ngomonglah sama Pak Gamayel tuh Komika Balik Papuan Polisi Kalau ada Rodman-Rodman aku mau ya Gitu-gitu Nyari duit Berarti emang tujuannya Emang Jakarta ya Gul ini ya Gul si pengen berantau ke Jakarta Dari jauh 2 tahun sebelumnya Cuma nggak tahu mau ngapain Nah pas Rodman Pak Gamayel ke Jakarta Ketemu Ko Erwin Ditawarin nih mau nggak jadi asisten Gini-gini Comika lagi nyari Terus gue bilang mau kok Kalau mau langsung nih Interview sama Panji Interview sama Panji Terima langsung Terima Udah Itu pada waktu interview Pas Gamayel kesini ya? Enggak Zoom Jadi sama Ko Erwin Asesi dulu Dilaporin ke kantor Comika Baru Zoom meeting Nah terus kenapa kamu milih Kamu milih atau diajak Karena itu sebelumnya Kan udah berapa kali kesini nih Mampir kesini Belan puasa Ngerok mainin Pak Gamayel Sama nonton suci Eh final suci Itu kan kesini tuh Oh ini dulu Berarti apa yang kamu lihat Pada waktu ngeliat kesini Sebelum tinggal disini Yang kamu lihat apa Kos sini Yang ngeliat sini tuh Ya Kumpulannya para komik Oke Dan orang daerah Orang daerah Ngeliat para komik berkumpul Itu dalam artinya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apalagi waktu itu kan Aku sempet main kesini Belan puasa Terus ditawarin sahur Amal buka ya Oh iya Koceng kita berjalan ya Iya Dalam itu tuh Dalam hatiku Ya Allah Aku salah sama komik komik Oh berarti kamu ngeliat Yang disini tuh Udah sangat dengar Oh iya Udah gede-gede mas Arief Orang baru ini ngeliat Selama ini nonton di Youtube Oh iya Di TV ya kan Bertahun-tahun Dari 2014 aku gabung mas Arief Ya sama sampe yang nih Iya iya 2014 aku liat cuma di TV Di Youtube sekarang yang Eh sahur bareng Sahur sama buka Buka juga ikut Buka pernah Jadi di tahun kemarin 2019 ya berarti ya 2021 2021 2021 Kita tuh Ada program sahur dan buka bareng Kita hampir semuanya Di donasi Ya Open donasi Open donasi Open donasi Kesannya kayak minta-minta Enggak Kita tuh justru Ada donatur Emang pengen ngasih gitu Dan semua makanan buka Gita Mewah Dengan kosan begini Tapi mewah Sahur juga mewah Dan ada Yono pada waktu itu Nah waktu itu kan ada sempet di story Aku di take Ya kan Terus pulang ke Samarinda Teman-teman komik di Samarinda Wih ngeri bagian kos deret Gitu-gitu Ada pride nya juga ya Ada Eh bukan plan nya Maksudnya itu pride 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 nya ada Dianggup aku sen Gitu-gitu Nah eh Ternyata jodoh Ternyata omongan temenku tuh Kejadian Sekarang yang bagian dari kos deret Terus kenapa? Memilih kos deret kenapa? Memilih atau memang tujuanmu kesitu? Atau ada yang rekomen? Karena kan ini tidak Tidak Orang biasa nih Orang biasa yang bisa masuk sini Iya Karena waktu itu kan udah Sempet main kesini Terus Sempet tanya-tanya Terus Suma koordinasi juga sama Pak Erwin kan Gimana kok gini-gini Ada keterima sama Panji Nah udah Ngekos di Deret aja sama anak-anak Barang-barang gitu Jadi Pak Erwin juga yang nyaranin kesini Gue berarti pembuka nya lah Erwin ya Ya Karena buat temen-temen Komik lokal juga Yang lain Kalau misalkan kesini Dan kekos jeret Kita kadang Siapa? Ada Ini beneran Ada Komik Bogor ya Ada Komik Ada lah Komik tuh Bang Cara kos jeret gimana? Anak-anak langsung melengos Padahal ini kos murah Tapi kita punya power disini aja Kalau yang punya kos marah itu Kalau yang mau kos tau Oh ini harasan kosanku sepi Karena kita Jangan Jangan Ada sempet Ada sempet Komik juga Kos disini juga Sama kita kerap juga Iya ada Jaman dulu ya? Nggak ini Ada beberapa Dia Ngasih-ngasih mangeran juga Tapi ada yang di wujud Sekarang Di semen Emang bukan komik itu orang meninggal lagi Karena juga meskipun masuk disini Belum tentu bisa akrab juga Ada yang di atas tuh bukan di luar komik Mencoba akrab juga Nggak akrab juga Gila ini Anak-anak ini parah banget nih Ada orang Mungkin ya Kalau aku sih Evalah dari orang yang Di luar non-komik Cara maksudnya salah Kita adalah komitas komedi Dia mencoba komedi Terus Apa-apaan nih Gitu-gitu kayak Nah jadi kita udah habis Tapi itu aku sempet syuk juga Mas Harip Karena aku nggak tau nih Ada yang komik itu kan Ya komik itu kayak ngasih makanan Sebenernya aku tuh Waktu ada yang ngasih makanan Aku pengen ngerasain Cuma gara-gara Anak-anak nggak ada yang mau ngambil Aku ya insikir sendiri Takut Takut dimusuin juga Iya pada-pada Tapi ngasih pincang kita makan Iya Itu mungkin karena nggak dikasih tau kan Ya bukan tergantung makanan Kalau nggak dikasih tau Kalau makanan rumah nggak ya Kalau masih bisa beli sendiri nggak Karena ketakutan kita adalah diracunin Tapi memang susah Ya memang Ya apa ya kita sebenarnya Cue-cue loh sebenarnya Jadi kalau orang ngajak ngobrol ya Bukan sombong Tapi Cue Nah terus Apa yang sedang kamu kerjakan di Jakarta ya? Di keseharian di kosan Ya keseharian Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta Si rutinitasnya Utamanya konten Bikin-bikin konten terus Ke stand up indol Baju belajar sama komik-komik Terus Ini kalau misalnya nggak ada kerjaan Terus ditawarin jadi Rotman asisten Berangkat Kalau misalnya Kalau misalnya belum ada kerjaan Untuk ku pribadi Sebagai talent Ah daripada nganggur Ya udah ikut aja Norot-norot men Itu sih kerjaannya paling Nah ini tujuanku adalah Di bulan puasa ini Semua yang disini Minimal 10k Kita akan jadikan kos ini Koselebgram Respek Mantap Mantap Makanya ini bikin Kalian harusnya bikin semuanya ini Bikin sesuatu Bikin apa gitu Collab-collab Collab Sampai akhirnya bisa Tapi kayaknya Kayaknya itu akan berhasil ya Berhasil Kalau kita bersama-sama Bersama kita bisa Sukses sendiri-sendiri Bersama kita bisa Kalau job masing-masing Nah ini terakhir Goal semua apa? Kita kan kita Tidak mungkin disini Bersama-sama terus Dengan kehappian Dengan permasalahan Apapun yang ada disini Kita nggak mungkin Bersama gitu Kita akan berbisah Satu sama lain Dan tujuan dan goalnya Masing-masing Goal semua apa? Melihat beberapa tahun Kedepannya apa? Setelah cabut dari sini Kamu melihat dirimu Akan jadi apa? Jadi biar Kita tuh Kalau misalnya kita ngelihat lagi Konten ini Oh Yono pernah dulu bilang ini Ternyata sukses gitu Kalau Ini cita-cita angan-angan besar Iya angan besar Yang panik Yang angan-angan besar ku tuh Youtube ku jadi Jadi sesuatu lah Bisa jadi aset digital ku lah Sekarang cuma you Iya Nggak ada tube-nya Nggak ada tube-nya Di upload tapi nggak ada yang nonton Sedikit-sedikit Tapi ku isi terus Aset digital Bisa jadi Apa namanya Pemasukan lah Oke Youtube Terus Terus Sosial media lah Secara apa Global lah Sosial media jadi Terus Itu sih Goal paling besar ku Yang pasti aku bisa hidup Dari karyaku Oke Apakah kamu pengen nantinya Dikenal sebagai apa? Sebagai pelawak Komedian Komedian Apapun platformnya Medianya Misalnya 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 Ada rejeki main film ya Komedian gitu-gitu Mau main musik Musik yang komedi Dimana Jakarta Atau kembali ke daerahmu Atau Ada Desinyasi tempat yang kamu tuju Untuk Kamu akan sedih disitu Daerahku sendiri Kalau aku udah bisa sanggup Menghasilkan uang dari karyaku Yang orang ikutin aku Kau pengen tinggal di Samarinda Oke Kita doakan Beberapa tahun ke depan Goal Yono tercapai Amin Amin Sholet 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 Gak hiduku Padahal dia yang ngajakin aku kesini Tapi lu yang meninggalkan dia Dia Jadi Yono tuh jadi Jadi asisten Erwin Jadi asisten Erwin Kesini jadi asisten Erwin Setelah udah menapaki karir Sebagai Oh ini aku bisa nih Gak cuma asisten Jadi talent Ditinggal Wah parah sih Terus sekarang? Parah Sekarang udah berbeda Follower juga Parah tuh Wim Kok sini Wim Mungkin Pak Erwin terlalu nyaman rumahnya kali ya Terlalu ada ya Terlalu berada Terakhiran Pesan buat temen-temen Cost the rate Ya 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 Gapain 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 Kepain Tidakan Demikin Ooooo Lat Gapain 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 enggak sayang sama temen yang waktu aku sakit tuh kayaknya meninggal langsung deh karena enggak ada yang ngurusin kaga ada temen, ada yang ngurusin udah makan belum udah langsung diterim makanan, obat langsung ditaruh disitu apalagi kebutuhanan langsung dikasih nyangis dong emang Yano matanya merah mulu udah itu udah pesannya kayak baru ini ngerasain temen yang kayak keluarga kalau anak-anak ada di sini, kamu pengen ngumpang apa? emang ada di sini maaf ya kalau aku cuci piring kalau cuci piring sama aja di piring ke kamar lu semua Yano? enggak, satu aja satu piring di kamar ku tapi itu minggu, kasih maninya tuh piring kasih maninya itu aja, mohon maaf kalau misalnya aku pakai piring tapi enggak banyak, aku pakai piring cuma satu tapi lama enggak aku cucinya aku taruh di kamar ku gelas, gelas gelas enggak ada karena aku enggak pakai gelas gelas indera gelas indera sendok siapa sendok? jatuh di belakang kulit jatuh di belakang kulit jatuh di belakang kulit terakhir jika tua dan tinggi dan telah hidup masing-masing ingatlah hari ini iya bener bro udah cukup, segitu aja terima kasih Yano semoga apa yang dijelakan Yano tercapai dan semoga kita sukses semua di bidang masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih